Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, istri Ferdi Sambo Putri Candrawati ternyata berbohong soal laporan polisi dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Diketahui laporan polisi itu kini telah dihentikan oleh Barat Skrim Polri karena tidak terbukti adanya tindak pidana. Seluruh saksi menyatakan Brigadir J hanya berada di luar rumah dan tak pernah masuk kamar Putri Candrawati. Kabar Skrim Polri Komjen Paul Agus Andrianto pun menjawab kemungkinan istri Irjen Ferdi Sambo bisa dijerat pidana karena membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan nasib Putri Candrawati kepada Tim Sus. Nantinya Tim Sus yang akan menentukan status hukum istri Irjen Ferdi Sambo tersebut. Hal yang pasti katanya, semua saksi melihat Brigadir J tak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Candrawati ke rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Dengan kata lain tudingan Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Candrawati lalu melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol tidak terbukti sebab ia tak masuk ke dalam rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Agus menjelaskan bahwa Brigadir J baru masuk ke dalam rumah setelah Irjen Ferdi Sambo tiba di rumah dinas. Lalu Irjen Ferdi Sambo yang memberikan perintah Brigadir J masuk ke dalam rumah yang kemudian dieksekusi. Baris Krim Polri sebelumnya menghentikan laporan polisi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Polverdi Sambo, Putri Candrawati oleh Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Sambo Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Berita kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat 12 Agustus kira pukul 15 waktu Indonesia Barat lalu. Diketahui pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Ahmad Taufan Damanik. Pemeriksaan tersebut menghasilkan sejumlah keterangan baru termasuk dari tersangka Irjen Ferdi Sambo yang mengakui bahwa dirinya adalah aktor utama dalam kasus penembakan Brigadir J. Diketahui turut mendampingi Taufan Damanik dalam pemeriksaan itu diantaranya ada Komisioner Komnas HAM RI M. Hoirul Anam dan BK Ulung Haspara. Taufan Damanik menyampaikan sejumlah keterangan dari permintaan keterangan kepada Irjen Ferdi Sambo. Pertama adalah pengakuan mantan Kadif Propampolri itu bahwa ia merupakan aktor utama dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kedua Komnas HAM juga mendapatkan keterangan bahwa Irjen Ferdi Sambo mengakui dirinya sejak awal telah berupaya merekayasa terkait peristiwa kematian Brigadir J. Sehingga dalam keterangan pertama terbangun sebuah konstruksi bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak. Taufan Damanik mengatakan Irjen Ferdi Sambo mengakui bahwa rancangan rekayasa itu hasil pemikirannya sendiri dan ia mengakui bahwa ia bersalah dalam tindakannya. Diketahui kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Komnas HAM bakal memeriksa Baradae mengenai dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa rencananya Baradae bakal turut diperiksa di Mako Brimob. Rencananya pemeriksaan itu berlangsung pukul 15 waktu Indonesia Barat waktu lalu. Namun ia tidak menjelaskan alasan Baradae tidak diperiksa di rutan Baraskrim Polri. Sebaliknya pihaknya juga tidak menjelaskan alasan pemeriksaan berlangsung di Mako Brimob Polri. Sebagai informasi, tiga pimpinan Komnas HAM tersebut tiba di Mako Brimob di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu. Selain tiga pimpinan itu, turut juga sejumlah anggota tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!